Bertempat di Gedung Olahraga Desa Pasir Mulia, kegiatan pertandingan bulu tangkis Laga Amal Desa Pasir Mulia Cup 2022 dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri Perwakilan Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bandung, Ketua Abdesi Kecamatan Banjaran, para Kepala Desa, Perwakilan Musbika Kecamatan Banjaran, Lembaga Desa, serta tamu undangan lainnya. Bulu tangkis tersebut diikuti atlet dari Desa Pasir Mulia, Desa Mekarjaya, Desa Campaka Mulia, dan Desa Pasir Huni. Ketua Panitia Erwin menjelaskan kegiatan pertandingan tersebut dalam rangka Laga Amal Santu dan Anak Yatim Kepala Desa Pasir Mulia Cup ke-1 2022, yang diikuti empat desa yaitu Desa Pasir Mulia, Desa Mekarjaya, Desa Campaka Mulia, dan Desa Pasir Huni. Dengan tujuan melalui kegiatan tersebut tidak saja cuma menyelenggarakan pertandingan olahraga, tapi sekaligus melaksanakan kegiatan amal juga menjalin tali silaturahmi antar pemuda, supaya para pemuda ke depannya lebih semangat lagi. Tujuan-tujuan kita memperlakai silaturahmi, justru di kepemudaan, di bidang olahraga, dengan harapan kita berkegiatan, tidak sebatas berkegiatan, tapi kita ada kegiatan sosial juga untuk kemasyarakat. Masih di tempat yang sama, Kepala Desa Pasir Mulia mengungkapkan, dengan terselenggarannya kegiatan Laga Amal Pertandingan Bulutangkis, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bandung, yang telah merespon kegiatan Laga Amal Pertandingan Bulutangkis juga ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik yang telah menyumbangkan sebagian bantuannya untuk yatim, dengan harapan ke depannya melalui kegiatan tersebut para atlet bulutangkis Desa Pasir Mulia lebih maju lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, untuk pertandingan Laga Amal Desa Pasir Mulia untuk anak yatim. Mudah-mudahan ke depannya para pemerintah yang ada di Desa Pasir Mulia dan Desa Mekar Dayak, Desa Sapa Kapuja Pasir Mulia ini bisa berkembang. Kepala Seksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Haji Maman, dalam kesempatan tersebut menyampaikan. Terbantu dengan kegiatan ini, yang pertama generasi-generasi olahraga, khususnya olahraga badminton, bisa dilaksanakan dan difasilitasi oleh anggota karangkaruna, yang berkeran di sini, yang begitu kreatif, inovatif, yang pada akhirnya mudah-mudahan nantinya ada bibit-bibit atlet yang bisa mengharapkan Kabupaten Bandung. Masih di tempat yang sama, Ketua Abdesi Kecamatan Banjaran, Dadang Hemayana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Karang Taruna Desa Pasir Mulia, yang telah menyelenggarakan kegiatan laga amal pertandingan bulu tangkis antar desa, yang ada di lingkungan Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cimaung. Bisa menjadikan penilaian kemajuan para pemuda, khususnya di bidang olahraga, dalam mendukung program Kabupaten Bandung Bedas. Juga sangat mengapresiasi kepada jajaran panitia atas kegiatan sosialnya. Dari Desa Pasir Mulia Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.